Pasukan ceknya, salah satu bagian dari operasi militer Rusia di Ukraina mengecam Israel yang merebut tanah milik warga Palestina. Setelah menyatakan dukungan terhadap Palestina, pemimpin ceknya Ramzan Kadiro juga mengaku siap mengirimkan pasukan bala bantuan. Penampakan pasukan ceknya sendiri telah beredar di media sosial. Dimana dalam video tersebut, pasukan ceknya memiliki jumlah puluhan ribu. Mereka juga tampak memiliki sistem persenjataan yang mumpuni untuk berperang. Oleh karena itu, apabila pasukan ceknya dikerahkan, Israel disebut-sebut akan berakhir. Diketahui sebelumnya, pemimpin ceknya Ramzan Kadiro menyatakan dukungannya untuk Palestina. Dalam sebuah video yang diunggah dalam mesia sosial Telegram, pada Senin, 9 Oktober 2023, Kadiro mengajak dunia untuk mengintervensi dan mencegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah. Selain itu, Kadiro menawarkan untuk mengerahkan unit-unit ceknya sebagai pasukan penjaga perdamaian. Dimana menurutnya pasukan tersebut siap memulihkan ketertiban dan melawan elemen-elemen di Timur Tengah. Selain itu, kami menerima kasih telah menjumat, Bagi saya, saya berdua-sebut untuk mengerjumat tanpa amat dalam kegahнемoran. Jangan kearungan untuk mengerjumat itu untuk mengemaskannya lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!